ok welcome back to tutorial series moistbook di video kali ini gua akan membahas npc travel travel adalah seorang hard mode npc di terarea yang akan menjual hal-hal yang berhubungan dengan glowing mushroom termasuk salah satu dari crafting station yang penting bagi para renget di hard mode yaitu auto hammer sebenarnya span condition dari mpc ini udah pernah gue bahas kalian bisa tonton aja di ini tapi karena kayaknya kurang jelas jadi sekarang gue akan bahas span condition dari si travel dan tips mudah memunculkan si travel terima kasih pada kipas angin davin farlicky bottom center official rvl dan terminator t5000 kenzu dan para requester lain yang telah request tutorial ini tapi maaf kalau ada yang belum gue sebutin ya oke langsung aja kita ke tutorialnya npc travel hanya akan spam di biome glowing mushroom di surface area ya tentu saja kita perlu bikin rumah kosong juga di area growing mushroom tersebut ya untuk membuat travel itu muncul tapi masalahnya gak ada biome glowing mushroom alami di area surface biasanya glowing mushroom itu adanya di cavern area ya so bagaimana cara memindahkan biome itu ke atas tanah saja ya gue ada sebuah tips untuk kalian yang bisa kalian lakuin untuk membuat biome glowing mushroom buatan di area surface untuk melakukan tips ini kalian harus sudah memunculkan npc yang bermadu ride lalu kalian juga harus sudah menemukan glowing mushroom biome yang ada di cavern dan juga kalian harus memiliki kemudian koinnya untuk banyaknya kemudian koin nanti akan gue jelasin untuk NPC dari atas sendiri ternyata akan muncul jika kalian sudah mengalahkan salah satu bos-bos seperti Age of Cetulhu Aether of the World Bram Cetulhu Skeletron atau lepus di 3DS ya Tentu saja kalian perlu rumah kosong untuk muncul ini triad berfungsi sebagai vendor pembeli set keras biome di terraria tergantung dia tinggal dimana dan apakah ada event blutemun yang terjadi di world kalian ya Nah oleh karena itu lu kalian bisa buatkan si triad rumah di area glowing mushroom dan pindahkan dia ke situ ya kalian bisa tunggu aja sampai dia pindah sendiri atau kalian bisa menggunakan Queen status untuk memindahkannya secara paksa ya namun dengan catatan area glowing mushroom itu harus belum tercemar ama crimson atau corruption biar NPC nya itu bisa pindah ke situ gue saranin mungkin kalian melakukan tips ini sebelum masuk di hard mode ya soalnya di hard mode itu musuh-musuh di glow mushroom itu udah lumayan berat-berat jadi mending ngelakuin ini di pre-hard mode kecuali kalau kalian pakai mod pakai mod itu kan banyak enemy-anemy baru di glow mushroom juga setelah kalian memindahkan si triad di biome tersebut kalian bisa membeli 100 atau lebih di mushroom grass yang per biji itu harganya 1 silver dan 50 copper jadi totalnya kalian perlu satu gold dan 50 silver untuk membeli 100 mushroom grass sheet setelah itu kalian bisa memulai membangun biome mushroom buatan kalian di surface dengan cara menata 100 mud block dan menanam 100 mushroom grass sheet di mood tersebut ya soalnya masuk grass itu hanya akan tumbuh di mood ya untuk menemukan mood kalian bisa mengambilnya dari jungle soalnya tanah di jungle itu namanya mood ya setelah itu kalian bisa mendapatkan NPC travel jika kalian udah masuk di hard mode ya walaupun jika nggak keduluan nama NPC yang lainnya untuk auto hammer sendiri auto hammer hanya akan terbuka disaat kalian sudah mengalahkan pelantera jadi kalian harus mengalahkan tiga boss dulu dan ngelawan pelantera dan akhirnya kalian bisa mendapatkan auto hammer Oke kayaknya segitu aja dulu buat video kali ini kalian bisa request yang lainnya dikomen aja dibawah dan sampai jumpa di video selanjutnya ya Ciaw jam Terima kasih pernah sub indo by broth3rmax